Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama yang dibawakan tadi, apakah ini Bagaimana perempuan, tadi kan perempuan ladang bagi laki-laki Kebun atau laki-laki juga ladang atau kebun bagi perempuan Apakah itu menunjukkan, mengisarakan bahwa posisi laki-laki dengan kodrat dan sifatnya perempuan Bisa berdiri atau menjamu atau berposisi pada posisi laki-laki Atau kuami Kedua, yang kedua itu bagaimana ayat yang mengatakan Waladina amanu alhaqnahum juryatahum bi'imanin Dalam surat aku dikatakan bahwa Suami itu karena posisi sebagai pemimpin itu memang dikatakan di amal Quran Bukan kata hikmah Bahwa dengan ikatan iman Maka seorang pemimpin, seorang suami itu bisa membuat Nur cahaya bagi keluarganya Meskipun keluarganya itu Tidak sesoleh suaminya Dengan otomatis akan membawa keberkahan keluarga Dan juga akan otomatis membawa ke surda Alhaqnahum juryatahum bi'imanin Kalau Nabi Nuh Memang itu tidak bisa membawa putranya Karena ada dinding penghalang Yaitu kubur Tapi dengan posisi Soleh dan tidak soleh Maka dengan otomatis Dengan ayat tersebut Itu bisa terbawa dengan sekaligus Mungkin bagaimana pandangan Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, untuk selanjutnya Pas Yusuf dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ijin bertemu Pak Dokter dan teman-teman sekalian Semoga berkah semuanya Saya ingin bertanya Terkini tentang Saya tadi Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 223 Itu kan kalau misalkan Secara tafsir klasik Itu penafsirannya Berkutat di urusan-urusan Maaf, harji, ataupun kemaluan Yang dimaksud dengan harji itu Nah Dari tafsir-tafsir itu kan Yang menjadi utama tafsir Ibu kasir dan juga Tobari Yang biasanya dijadikan sebagai kerujuk Di NU, di Muhammadiyah, ataupun di persatuan Islam Ar-Irsad dan lain sebagainya Itu jadikan tujukan utama Nah Saya ingin Bertanya terkait tentang historis Historis Kenapa Sampai ada penafsiran Daripada para asatid Yang menyampaikan ayat itu Bahwa Ladang itu adalah Kemauan dari suami Kapanpun Dimanapun Kalau misalkan suami Menginginkan Maka istri harus Nantiasa Harus hadir Apakah penafsiran itu Dipengaruhi Dikarenakan yang banyak Mengkaji itu adalah Laki-laki Kemudian juga Di latar belakangnya juga Ada Nafsu seksual Dari laki-laki Yang kemudian Mempengaruhi penafsiran Yang mana Di tafsir klasik Itu tidak disebutkan Terkait tentang psikologisnya Sosiologisnya Dan lain sebagainya Kemudian yang menarik adalah Tadi Kemudian hadir Konsep Mubadalah Nah ini Konsep Mubadalah itu Apakah Untuk mengkanter Pemikiran-pemikiran Dari Para Mubalik Yang menyampaikan Bahwa Ladang itu Itu adalah Kemauan Dari seorang suami Yang Saya juga pernah dengar Bahwa ketika Ada orang yang menyatakan Seperti itu Ya Alasan Kan klasiknya itu adalah Kalau misalkan Si istri Sampai mau Ketika dia dalam Kondisi Ya tidak Sesuai dengan Kondisi dirinya Sedang capek Dan sebagainya Kemudian memaksakan diri Maka itulah Surga Sebagai Balasan Bagi dia Mungkin itu yang Ingin saya Tanyakan Pak Doktor Terima kasih Mbak Sofi Halo Mbak Sofi Baik Yang terakhir Mbak Hening Dipersilahkan Mbak Hening Apakah ada Kalau tidak ada Bisa dijawab terlebih Jauh Bapak Dari pertanyaan Pak Utun Dan Pak Terima kasih Pak Utun Sebenarnya Ya ini Mungkin jawabannya Perlu panjang ya Untuk Membaling Tidak begini Kira-kira apa sih Yang dianggap Kondrat itu Itu dulu Tentu saja Suatu yang Tidak mungkin Perempuan bisa ya Tidak bisa Tidak mungkin ya Tapi kalau perempuan Tidak hanya bisa Tapi terjadi Dalam situasi Banyak Ya kan terjadi Misalnya contoh Memberi nafkah Apakah itu Kodrat laki-laki Atau itu kodrat Bagi orang yang punya Uang Itu contoh ya Jadi intinya Kalau menurut Saya dalam konteks Nubadalah Adalah bahwa Berkeluarga itu Fleksibel Sesuai dengan Kapasitas Kemampuan Dan kesepakatan Masing-masing Nah karena itu Jangan dipatenkan Yang membuat Orang lalu Tidak bisa fleksibel Dipatenkan Misalnya contoh Mencuci piring Itu bukan Kodrat perempuan Karena Laki-laki juga bisa Karena bukan Kodrat perempuan Maka jangan diwajibkan Hanya kepada perempuan Saja Tapi wajibkan Kepada orang yang Mampu Dan berkesempatan Pada saat itu Misalnya Gitu loh Karena itu Laki-laki diajak Perempuan diajak Anak diajak Gitu loh Kecuali laki-laki tidak mampu Lagi pergi Misalnya Lagi tidak ada Misalnya Tapi kalau lagi di rumah Jangan sampai perempuan Saja yang mencuci Laki-lakinya Nonton HP Terus gitu loh Nah ini yang Yang tidak Mubadalah Kira-kira begitu Kalau konteks Bagaimana menjadi Ladang itu Tapi kalau berbagi Peran ya Bisa saja Berbagi perannya Seperti apa Prakteknya itu kan Tergantung Kesempatan Dan Itu secara umum Nah soal Ayat tadi Ya memang Betul ya Tapi itu masih perlu Dibaca Lagi Tafsir-tafsirnya Kalau menurut saya Misalnya Ya itu tidak Otomatis Tetapi Doa Betul kalau doa Doa harapan Saya kira Saya kira Perlu Tapi juga kita Tidak bisa Menafikan Bahwa banyak Orang yang Sekalipun Ayahnya itu Periman dan Baik Tidak tergeret Anaknya Atau istrinya Atau sebaliknya Gitu Yang ingin saya Tegaskan Hanya bahwa Tidak serta-merta Gitu Kalau Laki-laki Itu baik Misalnya Lalu dengan Sendirinya Perempuan akan Menjadi baik Begitu pun Sebaliknya Kalau perempuan Baik Itu otomatis Laki-laki Jadi baik Hanya karena Dia punya tanggung jawabnya Itu tidak Saya ingin tekankan Itunya ya Bahwa Kebaikan suami Bisa nular Iya Kebaikan istri Bisa nular Iya Minimal doa Doa Nah Yang disebutkan Ayat Al-Hakmai Itu dalam konteks itu Kalau menurut saya Tapi tentu saja Kita tahu Ada istilah Syafaat Ada istilah Barokah Gitu Cuma barokah itu Apakah Pasti Otomatis Atau juga ada Sarat-sarat lain Dari manakah Sarat-saratnya Apakah Barokah Begitu saya Dekat sama Kiai Kita langsung Dapat surga Atau ada Sarat lain Misalnya Saratnya tadi Iman Mencintai Nah berarti kan Di dalam Desanya ada Iman dan mencintai Dulu Bukan otomatis Baiknya Kiai itu Tapi ada Sarat-saratnya Dari mana Sarat-saratnya Dari amal saya Mau dari Iman Misalnya Mencintai Terbuka Untuk kebaikan Misalnya Saya membuka diri Walaupun belum baik Tapi saya membuka Kapan-kapan mau baik Nah itu yang Saya bilang Tidak otomatis Tidak otomatis Tapi ada Ada syarat-syarat Tapi apakah itu mungkin Mungkin saja Itu mungkin saja Cuma tidak Otomatis Karena Laki-laki itu Apa namanya Pintar Hebat Misalnya Lalu istrinya Langsung pintar Dan hebat Suaminya Baik Ahli surga Otomatis Istrinya Ahli surga Menurut saya Tidak Menurut saya Kalau otomatis Tapi kalau bahwa Dia memungkinkan Dia bisa menjadi jalan Atau menjadi doa Ya Sangat mungkin Dan Kita mudah-mudahan Seperti itu Kenapa kita berdekat Sama orang baik Berdekat sama Kiai Kan harapan Kita berharap Apakah otomatis Menurut saya Tidak Misalnya kan ada orang dekat Tapi hatinya masih tertutup Di dalam dirinya Dia dekatnya hanya karena politik Karena hanya sosial Misalnya karena pengen Selfie Kan bisa jadi begitu Kita tidak tahu Mungkin juga anak istri kita juga begitu Suami istri kita juga begitu Bisa jadi Tapi kita tidak tahu ya Nah artinya adalah Tetap menuntut ada Perang dari orang tersebut Tidak Otomatis Otomatis saja gitu loh Begitu Tapi ya tentu saja ini Masih perlu didiskusikan lagi Ini waktunya Saya seberharap Nah ini Pak Ucun juga bisa berpendapat Gak apa-apa di ruang ini Karena Kita juga pengen mendengar Pendapat atau pandangan yang lain Biar satu sama lain saling Karena Saling memberi manfaat Memberi ilmu Karena saya juga Manusia Pasti terbatas Dan banyak Salah Karena itu ya Mohon maaf Atas kesalahan Ambillah yang baiknya Yang tidak baiknya Beresin sendiri Beresin sendiri Terima kasih Itu sudah jam 7 Mbak Sofi Mbak Sofi Jadi tidak punya waktu ini Walau Mbak Sofi itu Saya kira walaupun muda Ya itu keren sekali Sudah punya Pengalaman yang bisa di-share Melalui videonya Pengajian Punya pesantren online Dua-duanya Mengajar Dan lain-lain Itu juga Bisa menjadi Orang Media orang Untuk bisa belajar Bagaimana Mengelola Pasangan Relasi Yang itu terus-menerus Seperti kata Kahaya Harus Apa namanya Pembelajaran Yang Never ending Tidak Tidak selesai Tidak selesai Terus-menerus Perlu belajar Terusillah Terus-menerus Belen Terus-menerus Berikan Terus-menerus Terima kasih.